selamat datang kembali ke channel gadget and lifestyle kepada yang belum subscribe silah tekan button subscribe like dan share terima kasih sepanjang 22 tahun lalu Malaysia kini tanpa gagal akan menamakan pencetus berita sebelum melabuhnya tirai bagi setiap tahun pencetus berita didefinisikan sebagai seseorang yang tindakannya menjadi tajuk utama berita yang memberi kesan kepada wacana awam dan mewujudkan kesan dalam politik Malaysia ke arah yang lebih baik atau sebaliknya untuk anugerah tahun ini Malaysia kini mencalonkan 20 nama seramai 2.904 responden telah menyertai undian tersebut mereka mengundi dengan memilih calon berkenaan dengan memberi markah yaitu kosong sebagai nilai terendah dan 10 yang tertinggi dan inilah keputusan mereka nomor 20 Zuraida Kamarudin bekas ahli parlimen ampang dan presiden pati bangsa Malaysia yang dilantik serta kini juga ahli NGO muafakat nasional 19. Azmin Ali ketua penerangan perikatan nasional dan bekas ahli parlimen gombak 18. Anwar Musa bekas pemimpin UMNO dan presiden NGO muafakat nasional 17. Muhyiddin Yassin pengerusi perikatan nasional presiden bersatu 16. Abdul Hadi Awang presiden PAS 15. Wan Junaidi Tuanku Jafar bekas menteri undang-undang yang menyelia reformasi di bawah pentadbiran Ismail Sabri Yaakub 14. Ismail Sabri Yaakub naib presiden UMNO yang menyelia banyak pembaharuan semasa menjadi perdana menteri 13. Azam Baki ketua pesurujaya SPRM 12. Tengku Zafrul Abdul Aziz tewas dalam perbutan kerusi parlimen Kuala Selangor pada PRU 15 tetapi menjadi menteri buat kali ketiga 11. Family Frontiers sebuah NGO yang memperjuangkan hak wanita untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka 10. Khairi Jamaluddin bekas menteri kesihatan 9. Dr. Mahadir Muhammad perdana menteri paling lama berhikmat mengetuai partinya yang tewas di semua kerusi yang ditandingi pada PRU 15 8. Fahmi Reza aktivis dan preka grafik menjalankan kempen pendidikan pengundi di universiti walaupun mendapat halangan pihak pentadbir 7. Najib Razak bekas perdana menteri yang lantang bersuara kini dipenjarakan karena rasuah 6. Ahmad Zaid Hamidi Presiden UMNO dan timbalan perdana menteri serta pengurusi BN yang mendorong negara kepilihan raya mengejut dan sedang berdepan dengan tuduhan jenayah 5. Pengundi belia dan generasi TikTok yang memainkan peranan di luar jangkaan pada PRU 15 4. Anthony Lok setia usaha agung DAP yang baru dan menteri pengangkutan penggal kedua 3. Tengku Maimun Tuan Mat ketua hakim negara yang mengekalkan sabitan Najib ketika serangan terhadap badan kehakiman 2. Ravizi Ramli kembali aktif berpolitik menjadi menteri ekonomi timbalan presiden PKR 1. Anwar Ibrahim Perdana Menteri Presiden PKR dan pengurusi Pakatan Harapan Terima kasih telah menonton!